Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mesin canggih yang menjadi inti dari pesawat tempur terbaru F-35 Lightning II Pesawat ini memiliki teknologi tinggi dan membantu menghadirkan keunggulan dalam pertempuran udara Tanpa basa-basi lagi, mari kita intip 10 cara kerja mesin F-35 yang mempesonat Nomor 10 Mesin Ganda F-35 dilengkapi dengan mesin ganda, yaitu mesin utama Pratt & Whitney F-135 dan mesin dorong bagian belakang Pratt & Whitney F-119 Mesin utama berfungsi untuk menggerakkan pesawat dalam kecepatan tinggi Sementara mesin dorong bagian belakang memberikan kekuatan tambahan saat pesawat memerlukan daya dorong maksimum Nomor 9 Turbin Pencampur F-35 menggunakan turbin pencampur atau mix flow yang unik pada mesinnya Sistem ini memungkinkan pesawat untuk beroperasi di berbagai kecepatan dengan efisiensi yang lebih tinggi dan menawarkan performa yang luar biasa baik pada kecepatan rendah maupun tinggi Sistem mesin ini termasuk dalam kategori turbin jet Turbin jet sendiri adalah turbin gas yang memiliki bagian yang disebut pencampur jet atau juga disebut nozzle Dia bertugas mengarahkan aliran panas dan tekanan tinggi dari gas pembakaran keluar dari mesin Menghasilkan dorongan yang mendorong pesawat untuk maju Bagian ini penting untuk mengontrol dan mengarahkan aliran gas pembakaran Oleh karena itu memiliki peran krusial dalam kinerja dan manufrabilitas pesawat Nomor 8 Sistem Variable Factor Nozzle Sistem Variable Factor Nozzle atau VVN adalah salah satu fitur kunci pada jet tempur F-35 Sistem VVN memungkinkan jet tempur F-35 untuk mengubah arah nozzle mesin pendorongnya secara otomatis untuk menghasilkan daya dorong yang optimal dalam berbagai kondisi penerbangan Dengan kemampuan untuk mengubah arah nozzle, pesawat dapat mempertahankan stabilitas dan manufrabilitas yang tinggi dalam kecepatan dan juga ketinggian yang berbeda-beda Sistem VVN pada jet tempur F-35 dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan pilot untuk memilih mode VVN yang sesuai untuk situasi penerbangan Terdapat tiga mode VVN yang tersedia pada jet tempur F-35 yaitu mode supersonic, subsonic, dan hovering Dalam mode supersonic, arah nozzle diatur untuk memberikan daya dorong yang maksimal pada kecepatan tinggi Sedangkan pada mode subsonic, arah nozzle diatur untuk memberikan daya dorong maksimal pada kecepatan rendah Sementara dalam mode hovering, arah nozzle diatur untuk mempertahankan posisi pesawat dalam udara Nomor 7 Siklus Thermodynamic yang Efisien F-35 didesain dengan siklus thermal yang efisien Sehingga dapat menghasilkan lebih banyak daya dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah Ini memungkinkan pesawat untuk memiliki jangkauan yang lebih luas dan memaksimalkan waktu terbang dalam satu misi Nomor 6 Pendorong Vector Trash Factoring Vector Trash Factoring F-35 menghasilkan daya dorong ke belakang untuk menggerakkan pesawat ke depan Namun pada saat yang sama, pesawat juga dapat diposisikan dengan tepat melalui pengaturan RPCS Untuk membuatnya lebih stabil dalam situasi manuver dan mengurangi waktu reaksi yang diputuhkan untuk merespon perubahan dalam situasi pertempuran RPCS dapat menyesuaikan posisi nozzle sehingga merubah persentase daya dorong ke samping dengan tujuan mempertahankan keseimbangan Hal ini memungkinkan pesawat untuk bermaduver dengan cepat dan lebih linja Serta mampu mempercepat pengereman pada saat mendarat Nomor 5 Sistem Pendinginan Canggih Mesin F-35 menggunakan sistem pendinginan canggih untuk menjaga suhu optimal dan mencegah overheat Dengan temperatur yang terjaga dengan baik, mesin dapat beroperasi pada tingkat efisiensi tertinggi Serta memperpanjang masa pakai komponen mesin Nomor 4 Kontrol Digital Penuh F-35 menggunakan kontrol digital penuh untuk mengelola kinerja mesin dan performa pesawat secara keseluruhan Sistem ini memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan avionik dan juga sistem pesawat lainnya Serta memungkinkan pemantauan real-time untuk pemeliharaan dan pengoperasian yang lebih efisien Nomor 3 Reduksi Radar Cross-Section Mesin F-35 dirancang untuk meminimalkan RCS atau radar cross-section yang merupakan jejak radar pesawat Ini membuat F-35 sulit untuk dideteksi dan dilacak oleh radar musuh Meningkatkan tingkat kelangsungan hidup serta keberhasilan misi dalam kondisi pertempuran Nomor 2 Dukungan Smart Sensor Mesin F-35 dilengkapi dengan sistem sensor pintar yang dapat mendeteksi potensi masalah dan memonitor kinerja mesin secara real-time Data ini dapat digunakan untuk perawatan preventif, mengurangi waktu henti pesawat, dan meningkatkan ketersediaan pesawat untuk tugas-tugas operasional Nomor 1 Integrasi data sistem pesawat Integrasi data sistem pada pesawat F-35 sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan efektivitas pesawat Dalam sistem ini, data dari berbagai sistem dan perangkat pada pesawat diproses dan disatukan untuk memberikan informasi yang akurat dan terstruktur tentang kondisi pesawat serta situasi penerbangan Data-data tersebut dapat mencakup informasi dari sistem navigasi, sistem senjata, sistem pengendali penerbangan, sistem pendeteksi ancaman, dan lain sebagainya Dalam integrasi data tersebut terdapat teknologi informasi yang digunakan dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data dari sistem-sistem yang ada di dalam pesawat Sistem integrasi data pada F-35 juga dioperasikan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang mendukung berbagai fungsionalitasnya Hal ini memungkinkan pilot dan kru pesawat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terstruktur dalam waktu yang singkat Sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil selama misi penerbangan Dengan demikian, integrasi data sistem pada F-35 sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas pesawat dalam berbagai situasi penerbangan Itulah 10 cara kerja mesin F-35 yang mempesona Pesawat ini mewakili teknologi canggih dan perpaduan kemampuan yang luar biasa Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!